Kalau kita lihat face, mesej Loon foto dengan awalnya, nah ya Pak. Ini mungkin Loon misalnya, kalau saya tidak pakai baju itu, mungkin saya seperti mahasiswa. Sedara Loon, niatkan pendidikan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tips ini disampaikan Faisal Afnisa kepada mahasiswa atau pelajar ataupun penuntut ilmu agar bisa fokus dalam pendidikan. Ia menyebut motivasi seseorang untuk menuntut ilmu bisa dari berbagai hal. Ada yang karena ingin eksis, ada yang karena belum mendapatkan pekerjaan, sehingga mengisi waktu luang mengambil pendidikan kejinjang yang lebih tinggi. Sedara Loon, simak penjelasan Faisal Afnisa dalam program Satu Jam Bersama Diaspora dengan tema Kiprah Putra Aceh sebagai seorang profesor di Arab Saudi dipandu Syamsul Azman, editor Serambi On TV, Rabu 10 Agustus 2022. Profesor, bisa memberikan tips untuk anak muda agar lebih fokus pada pendidikan bagaimana? Oke. Bagi penuntut ilmu, pertama, itu niatkan ikhlas karena Allah. Nyalifu. Banyak niat karena orang yang, ini dulu ya, dulu saya lihat orang yang keluar negeri, bersekolah khususnya, pertama mungkin karena nggak ada pekerjaan. selesai S1 nggak dapat pekerjaan, yaudah cari beasiswa, lanjutkan untuk meng-upgrade kualitasnya, meningkatkan kualitasnya. Mungkin S1 susah dapat kerja, mencoba untuk mendapatkan izah S2, kemudian coba melamar kerja. Walaupun S2 nanti belum tentu dapat kerja, berarti upgrade lagi ke S3. Jadi tujuannya seperti itu. Ada yang ingin meng-upgrade, kemudian ada yang hanya mungkin ke luar negeri untuk mendapatkan pengalaman, pengalaman hidup di luar negeri. Untuk, jak keno, jak kede, fotonya, foto jih. Kemudian publis bak Facebook, oh saya berada di sini. Oke, saya sekarang di suasana yang di Padang Pasir, sangat panas. Saya sekarang berada di salju kedinginan. Jadi banyak seperti ini. Tetapi sangat disayangkan kalau tidak ada hasil dari kuliahnya. Tidak ada jurnal yang dihasilkan. Itu motivasi orang berbeda-beda. Kemudian ada yang kuliah karena dari institusi, dorongan dari institusi, ataupun karena karir. Tapi yang paling tepatnya itu niatnya insya Allah karena Allah. Kalau insya Allah niat kerana Allah, semuanya akan sempurna pada akhirnya insya Allah. Tapi macam daya lulun, apakah rana niat kerana Allah sih ni? Insya Allah mungkin hanam siura lom. Tidak ada satu haripun yang mungkin terfikirkan kenal lom. Nyo hanya share mentang. Insya Allah. Syih, kan biasa tak toh ngon syih? Han apa, hanam siapa? Syih je, pak je, bang je, tempulun hanam tak niu. Karena mak mahasiswa, kotelon tambang pi, mak teman tambang pon. Maksudnya mahasiswa yang senang panggil lom brother, brother je silah. Hanam masalah. Perteng nyaman, nyaman bagi mereka. Perteng nyaman, nyaman bagi mereka.